POSMEDAN Sebanyak 7 orang pegawai kantor POSMEDAN terkonfirmasi positif COVID-19 dan kini menjalani perawatan dengan isolasi mandiri. Meski 7 orang terkonfirmasi positif COVID-19, namun aktivitas kantor masih tetap berjalan seperti biasa. Kantor POSMEDAN berpotensi menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19 ini setelah 7 orang pegawai yang bertugas di kantor POSMEDAN. Kantor tersebut terkonfirmasi terpapari COVID-19, 7 orang pegawai di lingkungan kantor POSMEDAN terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menjalani swab tes dan rapid tes. Ketujuh pegawai kantor POSMEDAN yang positif COVID-19 tersebut kini menjalani isolasi mandiri di rumah, masing-masing dengan pengawasan pihak puskesmasa tempat. Meski 7 orang dinyatakan positif COVID-19, namun aktivitas di kantor POSMEDAN masih tetap berjalan seperti biasa. Padahal klaster penyebaran COVID-19 di kantor POSMEDAN sangat rentan, dikarenakan para pengunjungnya rata-rata, hampir usia lanjut. Pihak kantor POSMEDAN tidak melakukan lockdown, dikarenakan tidak ada kewenangan sebab belum. Adanya perintah dari pihak manajemen. Pihak kantor POSMEDAN sebelumnya sudah mengusulkan untuk dilakukan lockdown, mengingat tingkat. Penyebaran COVID-19 di kantor POSMEDAN sangat mengkhawatirkan, apalagi jumlah pengunjung di tempat itu sangat banyak setiap harinya. Di posisi hari ini yang sudah positif swab, dari hasil swab itu kan dua orang, Ibu Rosmalini sama Ijuan. Ijuan posisi hari ini sudah di-swab lagi hasilnya negatif. Masih isolasi mandiri juga, sampai tanggal 5 nanti yang boleh masuk. Kemudian Ibu Rosmalini, Ibu Rosmalini itu dia masih menjalani isolasi mandiri karena hasilnya positif, hasilnya positif, masih di rumah. Kemudian di bagian BMS itu, bisnis mail service itu ada 5 orang ternyata yang sudah hasil rapitnya reaktif. Jadi semuanya tujuh orang, tujuh orang satu sudah sembuh, satu orang hasil swab masih di sana, Ibu Rosmalini masih di rumah. Jalan isolasi 14 hari. Kalau lontun buat kebijakan kami, kami tidak bisa hanya mengusulkan saja ke pihak manajemen, kalau dalam arti tidak ada tertulis juga, kami siap diperintahkan untuk bisa diperlukan untuk lockdown, ya lockdown. BNewsTV